Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan apresiasi terhadap seorang penghulu yang sudah melaporkan gratifikasi yang diterimanya dari masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Teladan yang dilakukan Abdul Rahman Muhammad Bakri diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada para ASN dan penghulu lainnya. Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah memiliki rencana untuk memberikan reward atau penghargaan kepada para ASN yang telah memberikan inspirasi melalui keteladanannya termasuk kepada penghulu. Tentu ini adalah sesuatu yang baik ya karena Pak Bakri adalah salah satu penghulu kita yang juga dia adalah lulusan dari IIM Surakarta ini yang memiliki kesadaran tinggi dalam hal menentukan apa yang menjadi haknya dan mana yang tidak. Dan dia merasa bahwa pemberian yang datang dari masyarakat itu adalah bukan haknya lalu kemudian dia laporkan itu sebagai sebuah gratifikasi kepada KPK. Yang kita nilai dari kejujuran yang bersangkutan adalah konsistensinya dalam melaporkan gratifikasi itu. Abdul Rahman Muhammad Bakri, seorang penghulu yang bertugas di KUA Trucokladen, Jawa Tengah, telah masuk dalam peringkat 1 jumlah pelaporan gratifikasi dalam rentang waktu mulai tahun 2015 sampai dengan 2018. Jumlah pelaporan penghulu Bakri mencapai 59 laporan dengan jumlah nominal uang sebanyak 4.260.000 rupiah. Sedangkan nominal uang gratifikasi yang dilaporkan bervariasi mulai dari 25.000 rupiah hingga 250.000 rupiah. Untuk yang mendorong apa yang kita lakukan untuk melaporkan gratifikasi, yang pertama kami sebagai pegawai atas arahan dari Bapak Kepala, dari atasan bahwasannya kita sebagai BNS tidak boleh menerima gratifikasi. Tapi kadangkala dari pihak masyarakat itu dengan terpaksa kami terima karena tidak mau untuk kita tolak. Jadi kita terima, tapi dengan konsekuensi kita laporkan ke KPK. Langkah pengembalian gratifikasi dari penghulu Bakri kepada KPK bisa menjadi teladan bagi sejumlah pejabat yang saat ini justru terkena operasi tangkap tangan KPK. Jika semua ASN atau pejabat mau berperilaku seperti penghulu Bakri, bisa dipastikan rakyat Indonesia akan makmur karena tidak ada uang negara yang disalahgunakan. Dari Kraden Jawa Tengah, Hari Yadi, Jogja TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.